Halo lor, bertemu lagi dengan Yusuf Motoboy disini Oke pada video kali ini, di depan saya ini ada 2 buah skok Supra X125 Yang sudah rusak ya Oke kita coba dulu, kita cek seperti apa kondisinya Sebelum kita bongkar, kita mtol-mtolkan seperti ini Dan ini ribbonnya sangat cepat sekali Dan ini pernah saya pakai itu lewat gerun jalan itu Mak jedak-jeduk ya lor, sangat tidak nyaman Gimana cara memperbaikinya menjadi empuk kembali Oke, simak video ini sampai selesai Oke lor, ada pun alat yang kita butuhkan Pertama ini, obeng main buat mencongkel ya Dan kunci pas 17 Dan kunci 10 Oke, untuk cara membongkarnya, perhatikan video ini Oke, langsung saja Pertama kalian congkel pada bagian legoan ini ya Itu pada bagian co-an sedikit itu Kalian masukkan obeng mainnya Seperti itu Dan kalian tahan Kalian angkat ke atas sampai Baut yang di dalam itu menyantol Ya, seperti itu Selanjutnya masukkan kunci 17 Dan kalian tahan seperti ini Kalian angkat lagi kunci 17 Untuk masukkan kunci 10 Untuk menahan bautnya Biar nggak ke bawah ya Oke, seperti itu Ya Oke, masukkan lagi kunci pas 17 Dan tinggal Dilepas dudukan bawahnya itu Pakai kunci T Seperti ini Tinggal kalian putar Dan ini Sudah terlepas ya Seperti itu Sangat mudah sekali Utamakan Hati-hati ya lor Jangan sampai itu penahannya Kunci pasnya itu lepas Soalnya bisa mencolat ya lor Hati-hati saja Sangat mudah sebenarnya Kalau bisa ya Kalau nggak bisa ya Angel ya lor Oke Tetap hati-hati Lepas Penahannya Kunci 10 Pelan-pelan saja Dan seperti ini Ini masih menyantol Kita tutup-tutupkan sedikit Dan Lepas Oke, seperti itu saja Sangat mudah Dan Seperti inilah Kondisi asoknya Yang di dalamnya ya Ini namanya asok Belakang Perhatikan Nah ini Kemungkinan sudah Bocor ya lor Olinya nggak ada Yang normal itu Ditekan itu Enteng Ditarik Agak berat Tekan enteng Ditarik agak berat Nah ini enteng semua Ditekan Ditarik Enteng semua Olinya habis Ini kemudian Oh alah lor Lagi Asoknya Cuil ya lor Nggak cuma Barat atau Luka ini Sudah gumpel ya Olinya Ngocor ya lor Habis Oke langsung saja Kita ganti ini saja Oke lor Berhubung Asok belakang ini Kalau membongkar Saya tidak punya alatnya Kita belikan saja Ini Asok yang Baru ya Ini punya Supra X125 Atau punya Honda Revo Juga bisa Tapi ini ya Ori Toco Ya lor Perhatikan Kondisi yang normal Ditarik berat Ditekan Enteng Ditarik agak berat Ditekan Enteng Perhatikan ini Yang rusak Keluar masuk itu Tarik enteng Keluar enteng Nggak ada olinya Soalnya Yang normal Ditekan enteng Ditarik berat Ya seperti itu Dan untuk Yang satunya Kita coba Ditarik Itu agak berat Soalnya ribbon Ada olinya Ditekan enteng Ya seperti itu Oke langsung saja Kita akan Rangkai Asok belakang ini Untuk merangkainya Pertama Masukkan dulu Rangknya ini Jangan lupa Dan selanjutnya Cover atas Terus Pastikan ini Bantalannya ini Agak di Pucuk ya lor ya Dan untuk Kumpurnya ini Kalian juga Kasih ke Pucuk ya Seperti ini Biar nanti Mudah pemasangannya Oke Pasang pairnya Yang Rengket ini Di atas Yang renggang Di bawah ya Oke seperti itu Nah ini Tujuan yang tadi Diputar Biar kelihatan Dan Masukkan Cover bawahnya Seperti ini Dan Kalian Pasang ini ya Penahannya ini Oke Kalian Bisa Tahan Atau Kalian bisa Tekan dulu Bagian ini Nah Seperti itu Selanjutnya Bisa kalian Kencangkan lagi Bawah 14 nya ini Untuk Dread bawah ini Usahakan ukur yang Sama dengan Yang itu ya lor ya Dudukan bawah itu Ada yang Dread 14 Ada yang 12 Kemungkinan Berhubung ini Dread 14 ya Oke Pelan-pelan saja Kalau sudah Kencang Seperti ini Sudah mentok Tahan Pakai kunci pas Jangan kunci ring Nanti gak bisa Dilepas Kunci pas Seperti ini Dan Kalian tinggal Pasang dudukan Bawahnya Seperti ini Pelan-pelan saja Kencangkan Dengan Kencang Pakai Kunci T Seperti ini Dan Sudah Kencang Seperti itu saja Tinggal kalian Tarik Kunci Kunci Kuncinya Oke Dan sudah jadi Seperti ini Oke Kita coba dulu Seperti apa Hasilnya Oh Sudah Agak enak ya lor Rebonnya Sudah Stabil Sudah Endeng Mantep Lakukan hal yang sama Pada shock Satunya Oke lor Untuk video Pembunggaran shock Yang satunya Ini saya percepat ya Soalnya kurang lebih sama Seperti video Sebelumnya ya Oke Perhatikan video ini saja Pakai Dreamin Untuk menunggal ya Perhatikan Usahakan itu Botnya menyantol Dan Kasih Kunci 17 Dan Angkat Agak angkat Ratas Untuk memasukkan Kunci 10 Seperti ini ya Pokoknya Sama seperti yang tadi Dan Putar Dudukan bawah Sampai lepas Hati-hati lor Mencolot Seperti ini Jangan sampai Pernah hanya lepas Dan kalian bisa lepas Lagi Dan ketuk-ketukkan Otomatis Terlepas Perhatikan Asoknya ini sudah Rusak ya Luar masuk Sudah Rusak Artinya Olenya sudah habis Kita ganti Langsung saja Kita rangkai Kita panjangkan dulu Asoknya Kita masukkan Ring Yang atas Taruh ini Murnya di bagian atas Pasang cover Atas Pasang pegasnya Dan pasang Ini cover Bawahnya Oke Seperti itu Pokoknya Perhatikan saja Video ini Sampai selesai Oke lor Tetap hati-hati Jangan sampai Mencolot ya Ini Kalian kencangkan Bot 14 Sampai mentok Seperti itu Kalau sudah kencang Pasang Kunci Pasnya Jangan kunci Ring ya lor Gak bisa dilepas Nanti Oke kalau sudah Pasang penahan bawahnya Kencangkan Dan lepas Penahannya Kunci sepulnya Dan Sudah jadi Oke Seperti itu Gak sampai 5 menit Sudah jadi Dan empuk Sempurna Itulah lor Cara memperbaiki Sok belakang yang Jedak jeduk Kembali empuk lagi Oke terima kasih Selamat menikmati selamat menikmati